Oke guys, disini saya akan membuat satu alat yang bermanfaat Dan langsung saja cerah pembuatannya Disini kalian langsung saja untuk menipiskan satu pipa PFG seperti ini ya Dan selanjutnya kalian bakar lalu kalian potong bulat seperti ini Dan selanjutnya kalian langsung saja untuk menyiapkan lem pipa Dan kalian langsung saja untuk mengelim pipa di bagian dalam seperti ini Agar dimana setelah kita lem nanti tidak ada bocoran lagi Dan disini kalian tunggu beberapa menit hingga lemnya kering Dan jika merasa sudah kering Selanjutnya kalian langsung saja untuk mengamplas dengan kertas pasir Agar semuanya terlihat rapi Dan jika sudah kalian mengamplasnya Maka tampilan sementara akan terlihat seperti ini Ini sudah rapi Dan disini kalian langsung saja untuk menyiapkan satu lilin Selanjutnya kalian bakar paku Dan kalian langsung saja untuk membolongkan sekecil ini ya Kalau kalian punya solder itu lebih baik Jika kalian sudah membolongnya sekecil itu Selanjutnya kalian langsung saja untuk membolong di tengah lebih besar sedikit Seukuran kira-kira seperti inilah Dan kalian bisa lihat disini ada lubang dua ya Satu kecil dan juga satu besar Selanjutnya kalian langsung saja untuk memasukkan selang air di bolong yang besar itu Nah kalian bisa lihat ini hasil sementaranya Jika sudah kalian langsung saja untuk memberi lem bakar di sampingnya seperti ini Dan untuk langkah selanjutnya kalian langsung saja untuk menyiapkan satu balon Lalu kalian potong dan kalian ambil sekecil ini saja Dan kalian langsung saja untuk menempelkan di bagian lubang kecil ya Maka terlihat akan seperti ini Kalian bisa lihat kalian bisa menempelnya seperti ini Langkah selanjutnya kalian langsung saja untuk ambil balon yang besar Lalu kalian lipatkan seperti ini ya Dan selanjutnya kalian langsung saja untuk mengikat dengan karet gelang Jangan lupa juga untuk memotong di bagian sampingnya seperti ini ya Agar terlihat rapi Dan selanjutnya kalian ambil lakban lalu kalian lakban di bagian samping Dan disini saya sudah melakbannya tadi Dan kalian langsung saja untuk menyiapkan satu kardus seperti ini ya Lalu kalian lem bakar lalu kalian tempelkan pipa paralon yang sudah kalian buatkan tadi seperti ini Dan untuk langkah selanjutnya kalian siapkan kawat lalu kalian gulung seperti ini ya Oke dan kalian disini ambil juga dinamo kecil Kalau kalian tidak punya dinamo seperti ini kalian nanti bisa gunakan juga dinamo tamiya Disini juga kalian harus persiapkan dua potongan kardus seperti ini Lalu kalian tempelkan menjadi satu bagian seperti ini Setelah itu kalian langsung saja untuk menempelkan di kardus yang besar seperti ini Untuk langkah selanjutnya kalian langsung saja untuk menyiapkan satu bulatan seperti ini ya Kalau kalian tidak punya kalian nanti bisa memotong dari botol bekas kaleng Dan disini kalian langsung saja untuk memberikan limb bakar di ujung kawat lalu kalian tempelkan di bulatan ini Setelah kering kalian langsung saja untuk menempelkan lagi limb bakar seperti ini Lalu kalian tempelkan di ujung balon seperti ini Jika sudah kalian langsung saja untuk memberikan limb bakar juga di bawah dinamo seperti ini Dan disini kalian langsung saja untuk menyiapkan satu kabel USB bekas Karena disini saya menggunakan tegangan dari charger Dan disini kalian langsung saja untuk menyambungkan di kabel merah dan juga di kabel warna hitam Jika sudah jangan lupa juga kalian lakban di kabel merah dan juga di kabel warna hitam seperti ini Setelah itu kalian langsung saja untuk mengambilkan potongan kardus kecil seperti ini Lalu kalian berikan limb bakar Lalu kalian tempelkan di atas lakban ini Agar benar-benar lakban tidak terlihat dari luar Dan akhirnya alat pun jadi Disini kalian bisa lihat disini saya membuat satu alat aerator untuk aquarium ya Disaat kalian menyelokkan menggunakan kabel charger Dan kalian bisa lihat hasilnya Otomatis udara akan mengeluarkan melalui selang ini Dan hasil gelembung-gelembung pun terjadi Ini sangat cocok untuk kalian jika kalian punya aquarium Daripada kalian membeli air atar di toko-toko Kalian dapat membuatnya sendiri saja Ini sangat-sangat hebat